Intro Memang tidak bisa dipungkiri jika alutsista tempur adalah merupakan salah satu unsur pembentuk kekuatan militer sebuah negara dalam mempertahankan dan menjaga wilayah kedaulatannya. Misalkan seperti alutsista tempur kapal perang dengan berbagai jenis dari matra laut, tank tempur, kenderaan lapis baja, kenderaan peluncur roket dari alutsista tempur matra darat, dan pesawat jet tempur dengan berbagai parian serta misi tertentu dari matra udara. Namun di sisi lain, jika kita berbicara tentang kekuatan militer dari seluruh dunia, tentunya Indonesia merupakan salah satu negara super power di kawasan Asia Tenggara yang patut diperhitungkan oleh beberapa negara di dunia saat ini. Sebab menurut data Global Firepower Tahunan di tahun 2021, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekuatan armada tempur terkuat yang menempati posisi urutan pertama, kemudian disusul Vietnam dan Thailand. Namun, untuk kekuatan militer Indonesia di dunia, Indonesia menempati urutan ke-16, kemudian disusul oleh Vietnam di urutan ke-24, dan Thailand di urutan ke-26. Sebagai mana data Global Firepower dari 140 negara militer yang terdaftar di dunia saat ini. Sementara itu, di sisi lain, kali ini kita akan membahas kekuatan armada tempur kapal patroli Indonesia yang menjadi sorotan media informasi sebab telah menjadi salah satu negara yang memiliki kapal patroli terbanyak dan menempati urutan ke-4 di dunia dengan sebanyak 179 unit kapal patroli setelah Sweden, Kolombia, dan Korea Utara. Namun, satu hal yang perlu kita ketahui, kapal patroli Indonesia masuk sebagai salah satu kekuatan armada tempur laut pendukung dari beberapa unsur tempur kapal perang yang dimiliki oleh Indonesia dan telah dilengkapi dengan sistem dan persenjataan yang cukup mempuni untuk menjaga dan melindungi dari serangan musuh yang tak terduga. Sementara itu, jika kita membahas kekuatan kapal patroli milik Angkatan Laut Indonesia, tentunya Bakamlah dan KPLP sama-sama dikategorikan oleh Angkatan Laut menjadi CN Coast Guard Indonesia walau melalui regulasi yang berbeda, tetapi kedua kapal tersebut berlambung putih khas Coast Guard di dunia dan sama-sama berkode KN atau kapal negara. Sementara itu, di sisi lain, walaupun kapal patroli pada umumnya hanya bertugas untuk menjaga dan mengamankan wilayah zona ekonomi eksklusif laut maritim dari aksi ilegal fishing negara lain dengan mengeruk sumber daya alam perikanan Indonesia. Namun, kapal patroli Badan Keamanan Laut Indonesia masuk jajaran alutsista pertahanan armada tempur laut dan menjadi indeks perhitungan dari kekuatan militer di dunia menurut data Global Firepower di tahun 2021. Sementara itu, ada pun senjata atau alutsista tempur yang juga turut ikut memperkuat kapal patroli Angkatan Laut Indonesia dalam mengawal wilayah kedaulatan NKRI. Di antaranya adalah meriam dengan kalibar 30mm RWS walau jika dibandingkan dengan kapal patroli atau kosgar China jauh lebih tinggi, yaitu diperkuat meriam dengan kalibar 70mm. Sementara itu, berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait dengan dilakukan upgrading atau peningkatan pada kapal patroli Indonesia adalah dimaksudkan untuk menjaga diri jika terjadi penyerangan sebab selama ini kapal patroli atau Badan Keamanan Laut Indonesia hanya diperkuat senapan mesin dengan kalibar 5,56mm. Sementara itu, di sisi lain, selain kapal patroli yang juga ikut memperkuat armada tempur laut Indonesia di dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait jika kita melihat sistem penilaian yang dilakukan oleh Global Firepower di tahun 2021 ini mereka hanya melacak elemen permukaan dan bawa air angkatan laut untuk setiap kekuatan militer nasional yang dipertimbangkan untuk peringkat Global Firepower Tahunan. Ada pun daftar dari penilaian kekuatan militer armada tempur laut Indonesia dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower yaitu terdiri dari semua jenis kapal perang termasuk kapal induk, kapal selam, kapal induk helikopter, kapal korvet, kapal fregat, alat sista laut jenis pesisir, kapal penyerang, atau pendukung amfibik, dan kapal bantu yang telah aktif menjaga wilayah kedaulatan Indonesia sebagaimana yang menjadi acuan data militer dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower Militer 2021. Jika kita melihat angkatan laut Indonesia saat ini patut diacui jempol dari kekuatan armada tempur lautnya yang telah berhasil menjaga wilayah kedaulatan laut maritim batas zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara maju lainnya. Di sisi lain, jika kita melihat kekuatan TNI Angkatan Laut dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower berdasarkan kekuatan armada tempur laut. Indonesia telah masuk 10 besar dari 140 negara yang memiliki armada tempur laut sebagaimana data media informasi data Global Firepower Tahunan di tahun 2021 ini. Namun tentunya yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi alutsista sistem pertahanan armada laut Indonesia dari 140 negara yang terdaftar saat ini. Indonesia berhasil menduduki posisi urutan ke-10 di dunia dan jauh lebih kuat dari armada tempur laut Australia, Israel, Jepang, Perancis, ataupun Inggris. Menurut data media informasi Global Firepower, ada pun kekuatan atau alutsista armada tempur laut Indonesia yang memperkuat TNI Angkatan Laut saat ini. Telah diperkuat 282 aset pertahanan laut secara keseluruhan. Sementara itu, untuk jumlah kapal perang jenis fregat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut saat ini telah diperkuat sebanyak 7 unit kapal perang jenis fregat dengan dilengkapi rudal, torpedo, meriam otomatis, senjata mesin, serta sistem dan alutsista tempur terbaik lainnya untuk menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Namun, selain kapal perang jenis fregat yang menjadi salah satu kekuatan utama TNI Angkatan Laut di dalam mengawal wilayah Laut Maritim Indonesia saat ini. TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 24 unit kapal perang jenis korvet dan telah dilengkapi dengan torpedo, meriam otomatis, senjata mesin, dengan kaliber tinggi serta sistem dan alutsista tempur pendukung lainnya yang siap dioperasikan oleh pasukan terbaik Indonesia jika terjadi pertempuran demi untuk menjaga wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, untuk kekuatan bawah laut, kapal selam juga turut ikut mengambil bagian dalam mengawal wilayah kedaulatan Indonesia. Saat ini, armada tempur laut TNI juga telah diperkuat dengan 4 unit kapal selam yang telah dilengkapi dengan torpedo serta beberapa sistem dan senjata pendukung lainnya. Selain itu, demi untuk mengamankan dan menjaga wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, minyak, dan gas bumi serta sumber daya laut dengan berbagai jenis ikan yang menjadi salah satu aset terpenting Indonesia. TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 10 unit kapal perang jenis main warfare dan 179 unit kapal patroli yang telah disiapkan untuk mengamankan wilayah laut maritim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dari aksi illegal fishing maupun pergerakan lainnya yang dapat menerobos ke wilayah laut maritim Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.